Selamat datang di PENG! 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 Kembali lagi bersama dengan PENG! 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 Alias Tirta alias Cipeng Masih di Yogyakarta, Komunen Management Jogja! Mantap jiwa! Kota istimewa, tapi tidak dengan UMRnya Maaf, 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 maaf ya jangan tanya KTP Maaf, maaf, maaf banget nih Jadi, untuk kalian semua, haters Dapatkan baju ini RSA nih, brand Klaten Yang dijual di Komunen Management Jogja Kalau tanya-tanya semua Jadi, kalau disini enak Saya video sampai seribu kali juga bajunya ganti-ganti Atau kok sendiri? Jadi gini, buat teman-teman semua Yang saya beritahu adalah Pertanyaan paling sering di telemedicine SPV ini SPV saya bela namanya Pakai masker tuh Pakai masker, pakai masker Udah punya suami, jadi nggak usah tanya Ya kan, jadi saya bilang Eh, diem kau Cok-cok tuh Covid dua kali aja Tadi katanya mau tanya Ternyata yang pas vaksin nggak tanya Loh tadi kan sudah Udah Udah, 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 kok disananya udah, udah Kau kau, kau Alah, alah Kau itulah Yang pertama kita akan Telemedicine kita kan Banyak pertanyaan-pertanyaan dari netizen Yang nggak sempat Yang pertanyaan tuh sama semua Dan banyak netizen yang akhirnya Tanya Dok, tolong dong Tipsnya dibagi juga Jadi semua yang tanya itu adalah Mengenai setelah Tips pertama Vaksin Kedua adalah Recovery dan Long Covid Yang ketiga adalah Mengenai anosmia Jadi banyak yang tanya Dokter Tirta Saya tiba-tiba Tidak bisa mencium Bau soto dan Bau kentut saya Sumpah pertanyaan itu Ada capture ya Saya capture nanti ya Saya capture Saya capture nanti Saya kasih ke Jonathan Dicek Ini sumpah dok Saya sampai detik ini Belum bisa bau kentut Apakah ini Anus Ini gejala Covid Saya sebagai dokter kan Mau ketawa nggak enak ya Saya belum bisa bau Bau kentut Apakah ini Gejala Covid Jadi gini Anosmia Dan parosmia Dan ogesia Itu berbeda Anosmia adalah Ada blokada Di silia-silia hidung Dan nervus Yang di bagian Indra perasa Atau indra pembau Ya kan Sehingga kita itu Tidak bisa mencium Bau-bauan Dan indra perasa kita Juga nggak aktif Karena tidak bisa mencium Bau-bauan Anosmia itu nggak bisa Mencium bau Kalau parosmia Isinya gosong terus Aogesia Itu nggak bisa merasakan Beda Nervusnya nanti Bisa ditujung disini Nervusnya tuh disini Ya Nervus olfaktorius Okumulomotor Banyak Nervus-nervus disini Ya akhirnya keblokade Gara-gara silianya Keblokade juga Jadi kita nggak bisa Mencium apapun Tapi masih bisa bernafas Nah Anosmia tidak hanya terjadi pada covid Sekali lagi Anosmia tidak hanya terjadi pada covid Covid itu gejalannya kas Karena dia menyerang pernapasan bawah dan atas Jadi gejalannya pasti gabungan Ada batuk Tapi dahannya nggak bisa keluar Demam Nyeri sendi Nyeri telan Dan Anosmia Jadi anosmia One of five-nya Dan anosmia juga terjadi Di polip Polip adalah sebuah penyakit Ketika ada peradangan Dan menjadi pembengkakan Peradangan terus-menerus Di mukosa hidung Dan akhirnya peradangan ini Membuat terjadi Pembengkakan Dinamakan polip Polip ini bisa menyebabkan Pilek yang berdarah Nyeri sekali Di bagian pangkal hidung Dan karena ada polip Otomatis hidungnya buntat Dan dia tidak bisa mencium aroma Anosmia juga terjadi Di sinusitis yang kronis Sinusitis adalah Peradangan pada sinus Kalau dilihat di dengtengkora sini Tolong Daniel Yang dicek sinus Itu ada sinus Maksilaris Sinus frontal Sinus etmoidal Jadi disini itu Sinus-sinusnya adalah Sinus ini dibuat Supaya tengkora kita itu Tidak berat Tengkora ini kalau nggak ada Rongga-rongganya berat Isinya udara Dan sinus ini itu Harusnya ada cairan Yang membasai siwianya Dan harus mengalir terus Ketika sinus ini Cairannya mampet Dia akan menjadi Peradangan sinus Dinamakan sinusitis Dan sinusitis lukas Lendirnya Hijau Dan bau Akibatnya dia hanya Mencium bau amis Dan dia Peradangan Pada silia juga Sehingga dia tidak bisa Mencium bau-bauan Anosmia juga Anosmia juga bisa terjadi Pada Tulang hidung yang patah Dipukul orang Atau kecelakaan Tulang hidung patah Jebret Itu mimisan Pembuluh darah pecah Sehingga terjadi peradangan Silia bengkak Silia bengkak ini tujuannya untuk Terjadi peradangan disitu Yang terjadi adalah Kamu Tidak bisa mencium juga Anosmia Anosmia juga terjadi Ketika mimisan tanpa sebab Biasa karena Plexus Keeselbah Jadi disini ada namanya Pembuluh darah vena gede Namanya Plexus Keeselbah Itu dia pecah Dan dia akan Membasai reseptor Jadi dia tidak bisa Mencium juga Itu anosmia Rinitis alergi Jadi pada orang yang Dia alergi debu Alergi polen Benang sari Atau alergi-alergi Pasir Dia akan bersin terus Sehingga terjadi Pembengkakan di mukosa hidung Dia juga bisa menyebabkan Anosmia Ya Terus Septum Jadi septum Pembel Deviasi septum Jadi Di dalam hidung ini Kita kan bisa gerak-gerakan Gini Ini sebenarnya tulang Namanya telung tulang rawan Pemisahnya namanya septum Pada orang yang hobi Ute-ute-upil Atau cari korong Itu septumnya bisa bolong Septum disini bisa bolong Dan terjadi Deviasi Jadi buat kamu yang Hobinya cari korong Ute-ute-upil terus Hati-hati Itu bisa bolongin septum Dan orang-orang yang Deviasi Orang-orang yang bisa Ute-ute-upil terus ini Atau terjadi Deviasi septum Juga bisa terjadi Anosmia Varingitis Atau tonsilitis Radang pada tonsil Disini Nih Yang ini nih Kalau kamu lihat Nih Tonsil tuh disini Ada gerjel-gerjel Yang kalau kita mangap Kalau Kita bengkak Bisa Amandel Gede Namanya amandel Itu nama lainnya tonsil Atau varingitis Radang pada tenggorokan Terjadi peradangan disini Itu bisa berimpak juga Pada nasal jadi anosmia Padahal tonsilitisnya itu Bakteri So Buat kamu semua Anosmia itu bisa terjadi Di banyak penyakit Terutama penyakit Saluran pernafasan Atas Nah Terus Gimana cara Bedain dengan covid Harus disesuaikan Dengan gejala lain Kalau kamu Cuma anosmia doang Kamu belum tentu covid Bisa jadi penyakit yang lain Tapi kalau jelas Disertai dengan demam Nyeri telan Batuk Probable covid Diagnosa covid tegak Kalau ada ronsen Atau swab Jadi kalau kamu Tiba-tiba Nggak bisa bau kentut Tapi nggak demam Nggak nyeri telan Nggak rame-rame juga Ya bisa jadi Siliamu kotor aja Bahkan silia kotor aja Itu bisa jadi anosmia Makanya ada yang namanya Terapi-terapi Irigasi nasal Itu bukan untuk Ngilangin anosmianya Tapi untuk memperlancar Silia sini Supaya bersih Anosmia itu bisa hilang Bukan dengan obat-obatan Tok Obat-obatannya Anti radang Supaya ini nggak bengkak Anosmia bisa hilang Dengan memancing Saraf ini Nervus Sesuai dengan anjula Doktor TAT Untuk memancing Dengan membau-bau Yang baunya itu tajam Bukan paku Bau tajam Kopi Dan wangi-wangian Tidak perlu sering Dipancing aja Jadi ini akan Kepancing sendiri Atau temenmu kentut Kau bawa atau kentut temenmu Itu tajam juga Jadi kalau kamu Anosmia doang Jangan panik Dan untuk orang Yang recover covid Anosmia bisa sampai 3-4 minggu Walaupun dia sembuh covid Parosmia Bunya gosong Agusnya nggak bisa Ngerasain Dan inilah tantangan covid Makanya covid recovernya lama Karena orang yang Mau sembuh covid Harus banyak protein Gimana kamu bisa makan seafood Orang kamu nggak bisa ngerasain Habar Ya kan Tetap harus dipaksa Semakin nutrisimu bagus Semakin anosmia ini akan selesai Itu tips saya Buat kalian yang ingin sembuh dari anosmia Yang masih tertinggal Dan ingat Jangan panik dulu Karena kalau kamu panikan Yang ada asam lambomu naik Jadi GERD Panik menyebabkan GERD Itu aja kalau dari saya Apa? Anosmia paling lama Pulling tanpa bantuan obat Itu nggak apa lama Selain 4 minggu tadi Kalau gejala ringan 3-4 minggu Tapi kalau gejala berat Kan dia kan 3 bulan Gejala sedang berat Bisa 3 bulan Karena bangkai virus disini semua Saya mau tanya dok Apa? Nah itu orang tua saya kan Menghidap penyakit sinusitis Dia sudah melakukan 1 kali operasi Tapi terkadang Sering kumat-kumat dia dok Itu Maksud saya itu Dimana untuk cara penjagaan Sinusitis itu penyakit kambuhan Kalau dia sudah Pernah sinusitis dan menjadi kronis Sinus ada banyak Ada 1 Ada 2 Ada 3 4 Banyak Jadi kalau misalkan Dianosmia karena sinusitis Dan setelah dioperasi Masih ada sinusitis yang nyeri Artinya Sinus yang ini benar Sinus yang lain yang kena Apa harus dioperasi lagi gitu dok? Ya harus dibersihkan terus Ke THT Ke THT kan ada penyedotan lendirnya itu Sering Orang yang dengan sinusitis Itu kalau sekali rimitis saja Bisa jadi sinusitis Jadi orang-orang dengan sinusitis Dan kronis Dia biasanya pegang Namanya Budhisonit nasal Semprota nasal Budhisonit Semprota nasal budhisonit itu Untuk mengurangi peradangan Di daerah sinus Ceprot-ceprot Yang ini Itu dipakai Untuk pada saat dia kumat Atau untuk Pada saat kumat Pada saat kumat Karena itu efeknya anti-histamin Dan itu efeknya tensinya naik Nah jadi untuk Makanya itu alasan kenapa CO2-Ephedrine Rhinos SR Itu sekarang Obatnya harus pakai resep fisik Karena banyak orang yang menggunakan Rhinos SR ini Untuk tidur Karena efeknya CO2-Ephedrine Itu selain itu adalah tidur Tapi dia juga menyebabkan berdebar-debar Jadi untuk kalian yang sinusitis Selamat Emang ini penyakit gak bisa sembuh Bisanya kambuhan Tapi dikontrol Jadi kamu kalau ada pelek Rhinitis aja Itu bisa sinusitis Walaupun sudah dioperasi irigasi Operasinya itu irigasi Dengan membuka sini Dibersihkan ledir Ditutup lagi Tapi bisa jadi Dia akan kayak gitu lagi Jadi Supaya orang gak sinusitis Ya jangan sampai sinusitis Memang berat Lucu kan? Memang berat Berarti itu menjangganya sedikit sulit lah ya Karena udara dingin pun Dia tiba-tiba bisa kumah Bisa Itu rhinitis Alergi Bisa Maka solusi satu-satunya Untuk orang seperti ini adalah Bawa Nasal Semprotan nasal Nama buddisonit Ceprot-ceprot lagi Ceprot Dan itu mahal Atau bawa oksigen cam Itu juga ada bagus Dan sering-sering nebul Kalau itu orang asma Itu aja dari saya Semoga membantu Buat kalian semua Tetap sihat Tetap semangat Kembali lagi di konten berikutnya Selamat menikmati